Bagaimana membedakan gangguan jin yang dari sihir, ain, dan lain-lain? Apakah gangguan sihir bisa menetap atau kronik dalam tubuh manusia? Baik, demikian Sob. Jadi beda antara gangguan itu, jadi jin itu bisa masuk dalam manusia, kemarin kita sudah bahas, antara adalah banyak pintu. Salah satunya adalah pintunya pintu sihir. Dan sihir ini adalah sesuatu yang nyata. Makanya kalau kita baca Qur'an, kisah Nabi Musa alaihissalam, pada waktu berhadapan dengan Fir'aun, dengan juru-juru sihirnya, Allah abadikan dalam Qur'an, insyaAllah surat Yusuf Sallallahu alaihissalam. Apa kata Fir'aun? Wahai datangkanlah kepadaku, tukang-tukang sihir yang hebat-hebat, pakar-pakar sihir. itu diabadikan oleh Allah dalam Qur'an. Maka itu termasuk ayat-ayat yang kau tak baca untuk menghilangkan tema sihir. Itu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan tukang sihirnya, Fir'aun. Dan sihir ini bisa macam-macam. Jadi kalau ditanyakan apa bisa bikin sakit dan sebagainya, bisa, karena lihat tema sihirnya. Ada namanya sihir mahabba, yang kaitannya dengan urusan supaya orang itu jatuh cinta, kepelet. Ada yang sihir itu kaitannya dengan supaya orang itu sampai gila. Namanya sihir junut. Ada yang sihir itu lebih dominan menyakiti ketubuh. Namanya sihir marit atau marot. Ada sihir itu supaya orang itu malas, nggak bisa efektif. Jadi orang yang nuyuk. Namanya sihir guhul. Nah itu sihir. Kemudian apa bedanya dengan air? Kalau sihir itu dalam arti memang dia pakai media-media. Bisa pakai media jarum, pakai media benda-benda tajam, bisa pakai media baju yang sudah pernah dipakai, bisa pakai foto. Bahkan sekarang lebih canggih lagi, yaitu sihir lewat sosial media alias lewat HP. Dan di lapangan itu sangat banyak sekali. Bahkan yang paling banyak justru lewat HP. terutama sihir-sihir yang katanya sihir mahabba, sihir palet, dan sebagainya. Nah ada pun kalau AIN. AIN ini orangnya tidak pakai media pada waktu menyedir. Apa? Pada waktu bikin sakit. Jadi AIN itu biasanya karena dua hal. Satu hal yang berkaitan dengan hal-hal yang baik. Jadi AIN itu bisa muncul karena kebaikan. ada seorang ibu sama bapaknya karena anak punya anak cuma baru satu, kemudian anaknya cantik atau ganteng. Sering dipuji. Berlebih, aduh anakku cantiknya. Aduh anakku gantengnya. Pada waktu memuji-memuji, tidak menyebut nama Allah. Kalau anak ini cenderung kena AIN. Bentuknya apa? Gampang meriang dan sebagainya. Seperti kita punya anak atau cucu didatangi. Kemudian kok jadi seperti ini? Orang Jawa ngatakan sawan. Itu kalau bahasa rugianya namanya AIN. Jadi pertama karena kebaikan. Dia memang muji. Mujinya murni. Ya memang dia baik. Memang dia pintar. Memang dia cantik. Juga bisa mengenai barang. Kemudian yang AIN yang kedua adalah dari hati yang jahat. Yaitu tatapan mata jahat. Jengkel, mangkel, dendam. Nah pada waktu apalagi yang meng-AIN itu pelaku ritual. Artinya sering punya ilmu ganuragan. Sering bersentuhan dengan ilmu-ilmu yang buruk-buruk seperti itu. Matanya pada waktu dia dendam, jengkel. Itu masyarakat. Bisa bikin orang sakit. Bahkan sampai kelasnya mati. Apa ada dasarnya? Ada. Rasulullah bersabda, Al-Ain wa Hakkun. AIN itu hak adanya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain. Andai kata ada takdir, ada AIN. Disuruh cepat-cepatan lari. Bisa-bisa AIN itu lebih cepat mengenai orang. Bahkan di dalam hadis lagi. Paling tidak hadisnya ada tiga. Kebanyakan umatku, kata Rasulullah. Banyak yang wafat, banyak yang mati karena AIN. Makanya bahaya sekali. Makanya supaya kita terhindar jadi AIN. Satu, pada waktu memuji, katakanlah, Masya Allah. Aduh, anakku cantiknya. Masya Allah, suamiku gantengnya. Aduh, teman. Cucuku kok cantik sekali. Katakan, Masya Allah. Atau katakan, sebut nama Allah. Ya Allah, terima kasih. Cucuku lulus. Ya Allah, terima kasih. Anakku diterima di perguruan terkenal favorit. Terima kasih, Ya Allah. Anakku pinter-pinter baca hafal Quran dan sebagainya. Allah sebut. Walaupun tidak harus, kalau dalam Quran memang ada bacaan khusus, yaitu Masya Allah, Tabarok Allah. Tapi di dalam lapangan bisa dengan mengucapkan, terima kasih, Ya Allah. Ya Allah, anakku cantik, terima kasih. Subhanallah. Intinya sebut nama Allah. mempuji Allah. Karena pada waktu Allah enggak dipuji, padahal yang ngasih kelebihan, kecantikan, kehebatan itu Allah, kemudian Allah enggak disebut, yang masuk dari pujian itu setan. Atau juga, tatapan orang iri, degi, buruk hati itu pada waktu menatap itu ada panah-panah setan. Dan di lapangan itu sangat banyak bersegana. Wallahu'alam. Sampai jumpa.